Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channelnya siapa guys Ani family 4567 Gimana kabar kalian Mudah-mudahan kalian selalu sehat-sehat saja Oke sebelum lanjut ke video Sebelumnya Ani minta maaf banget ya Kalau akhir-akhir ini tuh sering terlambat Main ke kalian atau balas komen-komen kalian Dikarenakan sibuk kerja ya guys Karena disini kerja Jadi kita utamakan kerja ya guys Dan yang penting buat kalian udah sekutanya Love you buat kali Oke sekarang lanjut ke judul yang di atas ya Jadi gaji tewin tuh berapa sih khusus PRT ya Bahasanya PRT PRT itu apa kerja rumah tangga ya Bukan Tante Jombo atau Fabrik ya Jadi gaji tewin itu tergantung krusnya Jadi kita krusnya itu Saya nggak bisa nyebutnya krusnya berapa ya Karena kadang bingung guys Jadi intinya Gaji Taiwan itu Gaji Taiwan itu PRT Sekitar 8 juta lebih Wow 8 juta ya 8 juta gede ya gede Risikonya gede Kerjaannya gede Maksudnya kerjaannya berat Risikonya juga berat Ke SJK orang tua tuh sangat berat ya Beda sama kerja di pabrik Papan dicumpuk Papan dicumpuk juga Ya bedalah ya Mending Kalau PRT kan Paling gak kan 24 jam gitu Oke Buat mbak-mbak Atau ibu-ibu Yang mau ke Ke Taiwan Saya cuma ngasih sharingan aja Gaji Gaji Taiwan tuh Gaji pokoknya berapa ya Gaji pokoknya itu Totalnya 17 ribu NT Dan tambahan uang lembur itu 2.268 NT ya Itu uang gaji pokok kita Tambah lemburan itu Terus nanti kita dipotong sama ruang ASKES atau ruang kesehatan ya Jadi Rang Artu ASKES itu Tergantung setiap tahun Pasti kita Pasti naik ya Sekarang udah 300 lebih Intinya gitu Terus kalau kita masih Sama agency Masih pasti dipotong Sama agency Kalau tahun pertama itu Biasanya 1.700 ya Ya 7.700 ya Ini pengalaman saya Jadi kita ngomong Pengalaman saya aja Kalau sekarang saya Nggak tahu ya Dan Tahun yang keduanya 1.600 Dan yang ketikanya 1.500 Jadi ya Gaji pokoknya itu 8 juta lebih ya Kalian kalau mau ke Taiwan ya Kalau sangat berminat ya Ya memang Gaji segitu Gede lah Lumayan untuk Merubah nasib kita Yang di Indonesia ya Terkecuali 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 Jadi Mungkin ada yang bilang 9 juta Ada yang Itu mungkin Menurut saya ya Mereka itu Memang gaji Ditambahin guys ya Mungkin mereka Yang udah Terus Yang udah Berapa tahun Disitu Misalnya Kayak saya ini ya Kayak saya ini Misalnya Ditambahin 2.000 3.000 Mungkin ditotalin Bisa 9 juta Menurut saya Mungkin kalau saya Ngomong Salah Buat yang udah Senior Yang Taiwan Minta maaf ya Misalnya saya Menyampaikannya Salah Dan Namanya kerja Di sana Sini Semuanya Sama ya Apalagi Jaga orang tua Itu Risikonya Sangat berat Kadang Kadang aja Kita Kurang tidur Yang jelas Pasti kurang tidur Terus kalau makanan Makanan jelas banget Orang Taiwan Super pelit Jadi kebiasaan Kita makan Di rumah Satu piring Nyampe Taiwan Satu mangkok Aja Kecil Masih kurang Itulah Jadi Buat kalian Jangan Kalau yang mau Ke Taiwan Diusahakan Kalau makan Di Ini dulu Apa namanya Dilate dulu Ya Dilate dulu Di PT Jangan Makannya Banyak Banyak Soalnya Apa Kita Nanti Kalau Sudah Nyampe Ke Taiwan Dimajikan Kita Nggak Mungkin Makan Satu Piring 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 Aja Nggak Disi Hadekan Untuk Makan Kebanyakan Mangkok Karena Kita Baru Datang Baru Nyusikan Gitu Jadi Itu Tadi Gaji PRT Taiwan Itu Sekitar 8 Juta Lebih Kalau Kalau Kruisnya Baik Ya Dapat Bagus Kalau Kruisnya Tidak Baik Standar Tandarnya 8 Juta Lebih Itu Alhamdulillah Bersyukur Bagi Saya Kalau Saya Tidak Nekon Nekon Itu Yang Penting Gajinya Rutin Bisa Untuk Nukupi Keluarga Yang Di Rumah Ya Mbak Ibu Ibu Mbak Mbak Yang Mau Ke Taiwan Di PT Sekarang Kita Belajar Makannya Di Kontrol Ya Soalnya Nanti Kalau Di Taiwan Biasanya Makannya Terlalu Kurang Dan Dan Oh Iya Dan Nanti Setiap Tahun Setiap Tiga Tahun Itu Kan Pasti Ada Medical Tiga Kali Medical Medical Pertama Dipotong 2000 Juga Nanti Potong Ketiganya Ketiganya Keduanya Dipotong 2000 Juga Jadi Kalau Masih Sama Agensi Masih Terus Dipotong Sama Agensi Perbulannya Pun Dipotong Agensi Pertama Pun 1700 Per Terus Perbulan Selama Satu Tahun Dan Yang Keduanya 1600 Perbulan Sampai Satu Tahun Itu Ini Pengalaman Saya Saya Ngambarin Pengalaman Saya Sendiri Bukan Pengalaman Orang Lain Tapi Pengalaman Saya Sendiri Selama Saya Dulu Sama Agensi Dikarenakan Saya Sekarang Tidak Sama Agensi Jadi Uang Agensi Itu Bisa Saya Kantong In Ya Lumayan Buat Beli Beli Pedak Alah Atau Beli Apakah Asalnya Kan Gitu Gitu Loh Nah Gitu Kan Jadi Mungkin Mbak Mbak Atau Ibu Ibu Yang Mau Ke Taiwan Jadi Sekitar Gajinya Segitu Nanti Saya Kasih Coret Coretan Di Kolom Deskripsi Ya Sekiranya Segitu Gajinya Karena Kebanyakan Subscribe An Itu Banyak Orang Indonesia Siapa Tahu Ibu Ibu Atau Mbak Yang Sangat Minat Jadi Kerja di Luar Negeri Yang Yang Pada Intinya Kita Pada Intinya Kita Barokah Aja Untuk Berizki Untuk Warga Gak Usah Dengerin Omongan Orang Sana Sini Yang Tidak Jelas Atau Gimana Minta Intinya Diri Kita Sendiri Aja Gitu Kalau Emang Ketetika Negeri Sudah Dicap Ada Yang Baik Ada Yang Jelek Yaudah Biar Aja Jadi Buat Ibu Ibu Dan Bapak Kalau Pengen Ketaiwan Tetap Semangat Harus Punya Jiwa Yang Keras Karena Kehidupan Di Tawan Itu Sangat Keras Banyak Beda Di Indonesia Banyak Beda Disini Sudah Beda Makan Pun Juga Beda Semuanya Selalu Beda Semuanya Adaptasinya Sangat Beda Oke Hanya Itu Aja Yang Kuceritain Cerita Bikin Video Hari Ini Yaitu Ya Berapa Si Gaji Taiwan Itu Alhamdulillah Bagi Saya Bisa Mencukupi Keluarga Lain Intinya Enggak Usah Muluk Muluk Enggak Usah Ya Intinya Enggak Usah Muluk Muluk Intinya Untuk Menyukupi Keluarga Cukup Dan Alhamdulillah Gitu Kita Terus Syukur Dan Mudah Dan Jaga Kesehatan Juga Yang Di Indonesia Juga Kalau Mau Ketaiwan Kesehatan Jaga Polo Makan Mudah Kalau Yang Dita Semuanya Finish Kontrak Semuanya Sukses Semuanya Amin Oke Sekarang Video Dari Sini Anif Amin Ucapin Banyak Terima Terima kasih Nggak ada yang sama enak Bener Nonton Bener Gampang Nggak ada yang sama enak 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 Terima kasih.